Gibran Raka Buming Raka, putra sulung dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, mengaku bahwa dirinya mendapatkan wejangan khusus dari Gubernur Jawa Tengah Genjara Pranewa. Enggak membeberkan apa isi wejangan yang disampaikan, namun Gibran dengan tegas menyangkal apabila hal tersebut berkaitan dengan dunia perpolitikan yang sedang dikulutinya saat ini. Dikutip dari kompos.com, Gibran menegaskan bahwa ia ingin fokus kepada kegiatan kemanusiaan sampai musibah COVID-19 ini berakhir. Diketahui, Gibran yang mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta itu memberikan bantuan logistik penanganan COVID-19 ke rumah ganjar. Gibran menambahkan, pihaknya juga sudah menyebarkan APD ke kurang lebih 22 rumah sakit di Solo dan sekitarnya. Disebutkan oleh Gibran, bahwa APD yang dibawanya tersebut merupakan asli buatan Solo, yang pabrik pembuatannya juga ada di kota Bengawan. Gibran menyampaikan bahwa pabrik itu bisa memproduksi 7.000 sampai dengan 10.000 lembar per hari dan sudah lolos ke menkes. Kegiatan yang dijalankannya itu, kata Gibran, turut disokong oleh para relawan yang selama ini mendukungnya. Ganjar pun mengapresiasi apa yang dilakukan Gibran bersama dengan sejumlah relawannya yang turut dalam aksi penanganan COVID-19. Ada pun bantuan yang diserahkan Gibran kepada ganjar, berupa khas mat sebanyak 2.000 buah, vitamin helmik 10.000 saset, masker N95 sebanyak 1.000 buah, masker surji pes 1.000 lembar, dan masker kain sebanyak 10.000 lembar. dari Solo membawa sejumlah ABD, masker N95, masker kain dan masker medis, dan juga vitamin Bapak. Ijim melaporkan juga di Solo, kami sudah menyebarkan ABD ini ke kurang lebih 22 rumah sakit di Solo dan sekitarnya Bapak. Nanti kalau Solo pertama kali ditetapkan sebagai KLB, relawan kami langsung bergerak, yang dulunya adalah relawan politik, sekarang menjadi relawan kemanusiaan. Jadi kita setiap hari berkoordinasi dengan RT RW sempat, jika ada warga yang membutuhkan, ada warga yang kena PHK, kami langsung menyalurkan sumbago bahwa ABD yang kami bawa ini juga asli buatan Solo, Pak, pabriknya di Solo, dan bisa memproduksi 7.000 sampai 10.000 bisnis perharinya. Kami juga sangat mengapresiasi Pemprov Jateng dan Jat-Jatannya, terima kasih sekali untuk kerja kerasnya, saya harap bantuan saya yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat untuk para tenaga medis dan warga. Saya terima kasih sekali, dan sebaik kita distribusikan nasib itu bermanfaat. Sekarang ABD-ABD tidak hanya di rumah sakit, sekarang kita dorong, makanya ini bermanfaat sekali, kita dorong ke lini kesehatan primer, ada puskesmas, ada klinik, karena sekarang yang OTG-OTG ini begitu mereka harus selahir lain, pasti ke klinik, pasti ke puskesmas, kita udah dorong agar lini kesehatan terdepan sekarang harus ada perlindungnya. Dan dengan adanya pilihnya kena terkuat, saya yakin yang dibutuhkan hari ini oleh dokter, tentang kesehatan adalah masker N95. Maka bantuan ini pasti sangat dibutuhkan. Saya menyampaikan terima kasih atas perjuangan luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan segera kita salurkan, agar masyarakat merasa dirinya nyaman kalau berubah depan. Baik Tribuner sekali informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,